Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sejumlah 50 ahli pemuda bersatu armada hari ini mengistiharkan keluar parti dan menyertai UMNO malam tadi. Dipimpin Ketua Armada Temerlo, Muhammad Faruddin Hashim, mereka berkata, Langkah itu disebabkan hilang keyakinan terhadap pucuk pimpinan dan sikap tidak cakna parti terhadap suara anak muda. Muhammad Faruddin mendakwa pendekatan pimpinan bersatu ketika mengetuai kerajaan tidak banyak membantu golongan belia berdepan kepayahan semasa perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Ketika bersatu mengepalai kerajaan dan memegang pejabat Perdana Menteri, terlalu sedikit usaha dilakukan untuk membantu anak muda, terutamanya dari segi penyediaan peluang pekerjaan. Bersatu gagal membelah nasib anak muda yang terjejas termasuk kehilangan pekerjaan. Dan kita tengok UMNO, mempunyai track record yang baik yang mampu mentadbir negeri Pahang dan Malaysia. Katanya, tindakan dia mendaftar sebagai ahli bersatu pada 2016, walaupun tidak menganggotai mana-mana parti sebelum itu adalah disebabkan faktor bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ketika itu sentimen terhadap Datuk Sri Najib terlalu kuat, jadi saya ingat bersatu adalah landasan saya untuk berpolitik. Tapi ia bukanlah seperti diharapkan dan selepas beberapa ketika menimbangkan perkara ini, saya rasa ini menyertai UMNO adalah keputusan yang tepat, katanya. Dia turut memberitahu, sudah lama bercadang untuk bersama UMNO, tapi menunggu masa yang paling sesuai bagi melakukannya. Ketika bekas Ketua Bersatu Temerloh menyertai UMNO, dia ada menasihatkan saya untuk melakukan perkara yang sama, tetapi ketika itu saya menolak dengan baik, katanya lagi. Untuk rekod, Ketua Bersatu Temerloh, sebelum ini adalah Tengku Azlan Sultan Abu Bakar yang juga Bapak Saudara kepada yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Tengku Azlan kembali menyertai UMNO pada Ogos tahun lalu. Sementara itu, Muhammad Faharuddin ketika ditanya, jika tindakan dia dan 49 ahli armada menyertai UMNO didorong dengan janji atau imbuhan tertentu, dia menegaskan tidak ada sebarang tawaran dan imbuhan dijanjikan mana-mana pihak. Selepas dihubungi Ketua Pemuda UMNO Pahang, Muhammad Farid Muhammad Nur, dan Ketua Pemuda UMNO Temerloh Azril Rizal Yusuf Muhammad Sarid, saya tanya ada syarat atau tidak jika menyertai UMNO? Mereka kata tidak ada, jadi saya setuju untuk mengumumkan malam ini semalam, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.